Presiden Jokowi Dodo menyampaikan apresiasi kepada BRI karena dinilai turut mendukung pemerintah dalam memberdayakan UMKM di daerah-daerah diantaranya melalui Holding Ultra Mikro atau UMI, Pegadayan, dan Permodelan Nasional Madani atau PNM Mekar, dan Kredit Usaha Rakyat atau KUR. Menurut Presiden, sebanyak total 65 juta UMKM yang ada di Indonesia telah berkontribusi terhadap 61 persen produk domestik bruto ekonomi Indonesia dan menyerap 97 persen tenaga kerja. Karena itulah saat menghadiri peresmian pembukaan BRI Microfinance Outlook 2024 di Menara Brilian, Jakarta Selatan, Kamis 7 Maret, Presiden meminta semua pihak memberikan perhatian khusus kepada UMKM. Pemerintah juga ikut, jangan keliru, untuk KUR, untuk KUR, untuk subsidi pemerintah tahun ini 46 triliun rupiah, agar bunganya bisa turun di angka 3 persen untuk usaha mikro dan usaha kecil 6 persen. Presiden Joko Widodo juga mengapresiasi Holding Ultra Mikro yang kini telah memiliki 8,2 juta nasabah dan mampu memberi kredit hingga 10 juta rupiah. Sementara Pegadaian dan Permodela Nasional Madani Mekar telah memiliki 15,2 juta nasabah dengan maksimal kredit 25 juta rupiah dan kredit usaha rakyat yang mampu memberikan kredit hingga 500 juta rupiah. Dari Jakarta, Afra Augusti, Yogi Rahman, Kantor Berita Antara, mewartakan.